Lulusan, ASMK Apalagi kalau misalnya kita lihat kesulitan mendengar, kesulitan membaca, kesulitan berhitung Tuna Daksa, Tuna Rulu, Tuna Daksa, Tuna Rulu, Tuna Ricara ada Tuna Ricara, Tuna Ricara, Tuna Ricara, Tuna Ricara, Tuna Ricara Dislexion itu aku belajar Oke, aku belajar Kita kerjasama dengan mereka, bikin MOU Supaya bisa nih nanti kalau kita klasifikasikan ini macam-macam disabilitas mereka Itu bagaimana kawan-kawan sanggup kira-kira menjaga Mereka berpikir juga Karena basic mereka itu hanya fakultas pendidikan dan pendidikan Yang memang bukan mengajar anak berkutusan khusus gitu Akhirnya mereka punya jalan Tadi nyaris aja Pertama saya senang Pastinya cukup besar Lagi kuliah, skripsi ya? Terus aja Terampaknya itu jauh Maksudnya ya 2 jaman ya Dari lewat darat itu Terus ya syuting itu Seminggu tiap weekend ke sana Oke, berarti hamba tanahnya ini bukan hanya di budget Tapi juga di akomodasi Jadi itu, tapi Ada satu teman-teman di mana saya lihat Mata mereka di anak-anak ABK Seolah-olah berkata kepada saya Bang, bisa enggak saya Seperti abang bisa melihat dunia di luar sana Itu yang saya tangkap dari mata mereka Kemudian saya decide untuk Menyelesaikan film ini Dan kemudian Dibantu teman-teman sis pro yang Ketika lagu awalnya Udah jadi itu Tiap hari saya dengar dan membuat saya lebih bersemangat lagi Untuk menyelesaikan film ini Menyalakan semangatmu Nanti kita bahas ya Pemuda mungkin juga punya perannya masing-masing Ada dari musik Teman-teman musik mungkin menyiapkan sesuatu Agar musiknya Saya sebagai musik dan filmmaker Saya akan membuat ini Dinyarakan itu di film Nah, ada teman-teman yang lain Mungkin ada di buku dan segala macamnya Mungkin mereka punya apa ya Best untuk menyiapkan masing-masing Di industri kreatif dan segala macamnya Makanya mungkin saya lebih kepada Film terlebih dahulu Mungkin ya banyak Planning-planning kehidupan yang Kita akan membuat lagi Apa yang kemarahkan Ya sebenarnya Kalau ada juga Orang yang anggapan Film yang saya buat ini Lebih kepada Menjual kesedihan Sebenarnya saya bisa Itu terjadi Saya lebih membuat Semangat mereka Oke, ciri-ciri mereka mungkin agak sedih Tapi kita bisa menangkap sisi lain Dari kesedihan itu Makanya saya Tapi kritik-kritik saya Ini saya terima Cuman biasanya Ini mas Irfan Iya, jadi itu sosok yang sangat Menginspirasi buat saya Gitu Dan apa yang saya Hidup itu yang saya Luar biasa sekali Itu bukanlah buat mas Irfan Jadi mas Irfan ini Terinspirasi dari Anak-anak itu Tersendiri ya Dan ibu Sri ini Sebenarnya Wanita-wanita Ibu-ibu Seperti ibu Sri banyak Tetapi ibu Sri itu Adalah sebagai role model Yang dituangkan Kedalam film dokumenter ini Luar biasa sekali Kita lanjut Untuk mas Pian Ini adalah Inisiator gerakan Nyalakan semangat Nah Bagaimana sih Sampai Ini kan Awalnya cuma kerja sama Tentang Ini ya Mas Pian ini Manajernya sih Sebenar-benar gak sih Iya